Intro Pemirsa suami Mbana yang tak kaget jika sepulangnya dari aktivitas di luar kota mendapati kondisi istrinya tengah terbaring tak sadarkan diri di sebuah rumah sahit. Inilah yang dialami Rumen Onsu sepanjang hari kemarin. Tanpa disangka-sangka, Salwenda yang ia tinggalkan beberapa hari di Jakarta tiba-tiba saja memberitahu bahwa dirinya sudah berada di rumah sakit. Alhasil, kabar tersebut sontak membuat Rumen panik dan terkejut. Tetapi niatan Rumen untuk bisa segera menemui istrinya tak berjalan mulus. Karena kondisi Wenda yang lemah, buat Wenda harus mendapat perawatan secara khusus. Lantas, sakit apakah Wenda sebenarnya? Tau, ya dia itu, dia bilang, ya aku anda ke rumah sakit udah gak kuat. Dan ya memang adalah satu hal yang gak bisa saya ceritakan gitu. Terus aku bilang, kamu kenapa gitu? Dia udah gak ngangkat telepon, udah gak ini. Jadi saya gak ngangkat telepon dari, saya telepon ke asistennya. Jadi asistennya udah dikasih tau ke rumah sakit, saya langsung menuju ke rumah sakit. Dan di rumah sakit, yang buat saya, saya pandai kan saya belum boleh masuk kondisinya. Tapi kan, ya karena saya gak ngerti ini kenapa, ini kenapa gitu. Jadi saya harus tau, akhirnya saya bilang sama susernya, ya saya harus masuk rumah. Saya masuk peruangan, harus ada apa, ada apa. Saya harus tau gitu. Kenapa saya dialangin gitu. Sebenarnya bukan dialangin, karena Wenda masih belum sadarin diri tadi. Jadi, pas sampai rumah sakit itu udah gak sadarin diri. Sampai sekarang ini, saya masih belum tau apa penyebab utamanya. Tapi ya pasti, ada satu hal yang memang kami belum bisa cerita, itu semuanya si baik-baik aja. Ruben memang belum mau membuka penyebab soal keberadaan Wenda di rumah sakit dan penyakitnya. Namun dari keterangan Ruben, tersirat jika Wenda sering mengalami mua dan buntah belakangan ini, mengindikasi jika seru Wenda tengah berbadan dua. Terlebih, usai menjalani perawatan di rumah sakit, Wenda diharuskan bed rest dan tak boleh melakukan pekerjaan berat. Dan kondisi ini, rupanya memaksa Ruben dan Wenda untuk memindahkan kamar tidur mereka. Pasalnya, jika selama ini mereka tidur di lantai atas rumah mereka, mulai semalam, Wenda dan Ruben harus menempati kamar tamu yang berada di lantai bawah. Lalu, mungkinkah kesengajaan Ruben dan Wenda menutupi soal kehamilannya ini karena pamali dan takut jika mereka akan kehilangan calon anak mereka seperti yang sudah-sudah. Terima kasih. 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 pasangan ini untuk tetap berupaya agar segera bisa diberi momongan. Dan salah satu caranya adalah dengan melakukan kusir ke Hongkong dan Makau belum lama ini. Lantas akankah Ruben mengurangi aktivitasnya demi menjaga kondisi Wenda yang masih harus mendapat perawatan dan juga perhatian penuh ini? Dan benarkah jika Ruben telah memiliki firasat soal kondisi Wenda yang mendadak drop hingga harus mendapat perawatan secara khusus? kemarin malam tuh aku kayak punya feeling gini kayak bengong tapi bengong gak kayak bengong gak ada pikiran gitu bengong mikirin sesuatu juga gak ada apa juga gak ada gitu bengong bengong aja nah biasa-biasanya kan pasti kalau bangun tuh dibangunin kan saya harus besar pagi jadi baru tidur jam 12 terus bangun jam 3 pagi dan bangun sendiri tanpa alarm gitu kayak ngebangunin jadi kayak ada gak enak tidurnya gelisah gitu tapi gak ada kepikiran negatif Wenda kalau saya gak kerja nanti dia malah jadi kayak ngerasa bersalah katanya lain kisah Sarwenda dan Ruben Onsu lain pula kisah Ayu Rosmalina dan Ivan Gunawan kesungguhan cinta designer berbadan subur ini terhadap pedangdut Ayu Tingting memang tidak ada matinya setelah beberapa waktu lalu Ivan telah mengutarakan isi hatinya terhadap Ayu dan memberikan cincin berbahan emas putih bertaburkan berlian yang diberi inisial AE cinta Ivan terhadap Ayu rupanya tak bertepuk sebelah tangan bagaimana tidak pelantun alamat palsu ini rupanya telah menerima cincin seharga 14,9 juta rupiah itu dan mempostingnya di media jajaring sosial lantas apakah ini bukti jika Ayu telah menerima kesungguhan cinta Ivan Gunawan dan apa reaksi Ivan yang ternyata cintanya tak bertepuk sebelah tangan dia menyorong dobi kini daripada jari saya kosong saya pakai aja tenang lah siapa gak senang dikasih cincin salahnya apa salahnya saya pakai cincin saya gak tahu kita lihat aja nanti cincinnya kan sama pokoknya udah lah udah diterima sama dia dipakai sama dia tiap senang ya senang bangga semua campur aduk lah dia ngerti kau maksud dan tujuannya dan lagi pula dari awal desain juga dia udah lihat desainnya jadi gak ada yang spesial saya belum menanya sih saya belum mengutarakan cinta saya juga jadi ya senang aja masih ngejalanin apa yang udah saya planningkan apa yang sudah saya rencanakan bukan kali ini saja Ayu Rosmalina menerima cincin dari sejumlah lelaki pasca dirinya menjanda sebelumnya penyanyi Hussein Alatas secara spontan lebih dulu memberi Ayu cincin tepat di hari ulang tahun Ayu Ivan yang terkesan tak ingin kalah set dengan para saingannya pernah juga memberi Ayu sebuah gaun malam hasil rancangannya dan siapa sangka jika aksi Ivan yang jorjoran terhadap Ayu ini kabarnya bukanlah kebiasaan Ivan tiap kali dirinya jatuh cinta lantas benarkah Ayu telah berhasil meluluh lantahkan perasaan dan hati seorang Ivan Gunawan dan benarkah jika Hussein kecewa lantaran Ayu tak pernah memakai cincin pemberiannya ada urusannya itu cuma tembangan biasa setahu saya sih engga begitu-begitu aman tapi ya biasanya dia kalau seneng sama seseorang ya dia katakan dia seneng tapi ada titik jenuhnya juga kalau akhirnya pada tidak dapat dia ada titik jenuhnya juga dan dia untuk biasa-biasa aja dari dulu dari sebelum saya terkenal seperti sekarang Igun udah baik sama saya dan deket lokasi syuting bukanlah halangan bagi titik amal untuk bercanda dengan Arjuna Zaya Sugiono yang baru saja berusia 9 bulan lalu seperti apa repot dan hebohnya titik saat merubah tempat istirahatnya di lokasi syuting menjadi kamar bermain anaknya anak adalah anugerah dan juga titipan dari sang halik yang harus dijaga tumbuh kembangnya barangkali inilah yang membuat ibu muda seperti titik amal tak ingin meninggalkan putra tercintanya Arjuna Zayan Sugiono selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati